Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang informasi singkat mengenai penjelasan cara upload atau unggah dokumen seleksi P3K Kemenang tahun 2022 DSS CSN BKN Langsung saja coba kita bahas teman-teman Pastikan teman-teman sudah mempunyai teman-teman download surat resmi pengumuman terkait pelaksanaan seleksi calon P3K Kemenang tahun anggaran 2022 untuk dibaca, dipenuhani, dan dipahami Yang pertama Yang kedua untuk masalah surat, contoh, pernyataan, dan lainnya bisa teman-teman download di bawah deskripsi video ini kami cantumkan link downloadnya melalui media pair Seperti biasa teman-teman untuk masalah unggah atau upload dokumen di bagian dokumen setelah kita login ke SS CSN BKN-nya bagian dokumen sebelum resume Jadi pastikan nanti terlebih dahulu sebelum melakukan resume ini semua isian atau datanya sudah lengkap sambil ditanyakan dengan pihak terkait atau panitia pengenggara terkait seleksi P3K ini sebelum melakukan resume itu yang pertama, teman-teman, yang perlu diperhatikan karena jika sudah termisum, mungkin tidak bisa lagi di-edit atau diubah Oke, untuk dokumennya di sini ada beberapa pair atau dokumen yang harus dilengkapi Surat pernyataan ini, teman-teman, maksimal serbukabi atau satu imbi ini sudah jelas, teman-teman, ada contohnya di sini tadi contohnya yang lima puin ini, surat pernyataan lima puin sudah jelas tinggal diisi sesuai dengan petunjuk atau format yang ada Surat lamaran juga sudah jelas tidak perlu lagi kami jelaskan, teman-teman ini surat lamarannya isi saja sesuai dengan petunjuk dan format yang ada ini ingat, materai jika ada materai tambahkan materainya yang puin 3 ini asli surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsional lainnya dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsional lainnya pada formasi umum ukurannya serbukabi atau satu imbi ini juga wajib, teman-teman di kamera seperti ini artinya wajib ada tanda wajibnya untuk dengapnya bisa diklik di sini sebenarnya ini sudah kami bahas pada video kami sebelumnya termasuk juga cara pengisian masalah ini ini terkait dengan mewajib pengalaman pekerjaan formatnya ini, teman-teman ini waktu peliu pengalaman kerja sedangkan nanti disesuaikan atau ditonton video kami sebelumnya terkait masalah ini nanti di-upload di sini untuk surat keputusan yang sahnya tadi dari pejabat yang berwenang tinggal diunggah, teman-teman ini asli kartu tanda penduduk sudah jelas surat pernyataan bebas narkoba juga ada contoh formatnya sudah jelas, teman-teman ini surat pernyataan bebas narkoba surat izin dan tulis dari suami atau istri atau orang tua atau wali ini juga sudah jelas, teman-teman formatnya coba kita cari ada surat izinnya ini surat izin sudah jelas, teman-teman sudah akan disesuaikan dengan formatnya transcript nilai terakhir juga sudah jelas, teman-teman ijsa juga sudah jelas silahkan disesuaikan pas foto terbaru ini ingat pas foto terbaru berlatang belakang warna merah ingat, teman-teman latang belakangnya di sini merah tidak ada warna lain warna merah 500 KB untuk tambahan biasanya ada tambahan selain itu jika diperlukan nanti muncul seperti tadi surat ada tadi surat pernyataan kesetiaan terhadap undang-undang Pancasila dan NKRI serta pemerintahan yang sah jika muncul nanti teman-teman bisa ditambah unggahannya dan juga biasanya untuk kategori honorer XK2 atau THK2 itu ada tambahan mengupload seperti ini asli kartu persetiaan berserta ujian seleksi CASN tahun 2021 dan juga asli kartu identitas PtK dari aplikasi simpatika kementerian agama bagi pelabang jabatan guru jadi bagi guru nanti juga ada kartu identitas PtK maksimal payahnya 1000 KB termasuk kartu peserta ujian tadi cara mendownload di simpatika nanti login ke simpatika masing-masing dengan PtK masing-masing beserta passwordnya di bagian kartu cetak kartu ini teman-teman silahkan cetak nanti seperti biasa kartunya kita centaukan kartunya seperti ini kartunya silahkan nanti disesuaikan teman-teman dengan kartu masing-masing itu untuk tambahan tadi bagi yang kategori 2 guru selainnya teman-teman silahkan nanti dicanyakan lebih lanjut kepada panitia penyelenggara terkait masalah seleksi P3K ini di kementerian agama baik di wilayahnya di kebupaten di kantor kementerian kebupaten kotanya atau di kanwil atau yang lainnya silahkan nanti dikoordinasikan dan ditanyakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian data atau dokumen yang di-upload atau diunggah maaf jika ada penyelesaian yang kurang tepat atau ada yang salah semoga ada manfaatnya yang kata bila itu wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh